Yang akan saya terangkan saat ini khusus terkait dengan nama Al-Zikr saja. Al-Quran telah kita bahas dan saya tidak akan mengulang. Kalau anda nanti terlambat untuk mengikuti, silahkan lihat tayangan sebelumnya. Al-Kitab juga sudah saya uraikan, sekarang saya akan langsung masuk kepada Al-Zikr saja. Saya sampaikan dulu kerangka berfikirnya, supaya mudah untuk dipahami. Setelah itu nanti baru kita turunkan contoh-contohnya. Lalu kemudian kita uraikan yang paling penting pembahasan di malam ini. Tentang satu amalan turunan dari kata Zikr yang saat anda kerjakan. Maka Allah jamin keberkahan akan hadir di orang itu sekaligus orang-orang di sekitarnya. Kemudian Allah mudahkan jalur kehidupannya sampai mendapatkan tempat spesial saat kembali kepada Allah SWT. Kerangka berfikirnya seperti ini. Jika di dalam Al-Quran disebutkan nama Al-Zikr tertulis seperti ini, atau bahkan alif lamnya dihilangkan, Zikrun misalnya, satu turunan. Maka yang dimaksud dengan ini, itu bisa menunjuk kepada dua hal. Satu makna utamanya, kedua makna umum yang menunjuk kepada amalannya. Makna utamanya adalah menunjuk pada gabungan makna Al-Quran dari segi bacaan dan Al-Kitab dari segi rapinya susunan. Atau tulisan yang terukir kemudian di mushaf dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Jadi kalau disebutkan Al-Kitab itu punya dua arti. Bisa berarti tulisannya, bisa berarti susunan yang tersusun dengan rapi, tertib tanpa celak. Jadi jelas ya? Sampai sini. Kalau disebutkan Al-Zikr, maka ini mencakup dua makna ini. Al-Quran dan Al-Kitab. Baik dari segi bacaan bunyi yang didengar, ataupun tulisannya dengan nama Al-Kitab atau susunan yang rapi dan tersusun dengan baik. Sekarang perhatikan baik-baik ya. Fokus baik-baik. Ketika Allah menyebutkan nama Al-Zikr, yang menggabungkan dua nama ini, maka tujuannya, kata Allah, saya sebutkan nama Al-Zikr, yang menggabungkan nama Al-Quran dari segi bacaan dan Al-Kitab dari segi tulisan atau susunannya yang rapi itu. Tujuan utamanya untuk menunjukkan kuasa saya, mu'jizat pada Al-Quran, yang terjaga dari awal diturunkan sampai kalian kembali kepada aku, kepada Allah SWT. Maknanya menunjukkan satu penjagaan terhadap keabadian Al-Quran. Untuk membedakan dengan, maaf, kalimat-kalimat lain yang dianggap sebagai firman Tuhan, maka apa bedanya dengan firman Tuhan yang sesungguhnya? Kalau benar bersumber dari Allah, maka akan terjaga dari awal sampai akhirnya. Dengan ketetapan Allah SWT. Tapi kalau ini hanya rekayasa manusia, maka akan berlaku sifat kemanusiaan mengalami penyesuaian dan perubahan. Bahkan hilang sama sekali. Paham? Ini bagian yang pertama. Nah, selanjutnya, fungsi nama Al-Zikr ini bukan sekedar untuk menunjukkan penjagaan terhadap keabadian Al-Quran. Baik bacaan ataupun tulisannya, atau susunannya. Tapi juga demi mengingatkan hamba selalu dengan Allah SWT. Bagaimana ketika Allah jaga itu, kita senantiasa ingat kepada Allah. Karena itu, ingat Allah seringkali disebut dengan Zikrullah. Zikrullah, Zikrullah, Zikr, Zikrullah. Ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah. Bagaimana cara kita mengingat Allah? Salah satu wasilahnya adalah, Allah abadikan Al-Quran dari segi bacaan dengan tulisan untuk menjadikan kita ingat kepada Allah SWT. Sampai di sini paham? Rangka berpikirnya? Setelah itu, untuk menghadirkan makna ini supaya kita ingat dengan Allah, dari sisi pandangan Al-Quran, maka Allah turunkan amalan-amalan, yang dengan amalan-amalan ini, hadir di dalamnya bacaan-bacaan Al-Quran, baik dari segi bacaannya ataupun susunannya yang tertib dan rapi. Bahkan bisa terjadi tulisannya pun terlibat di dalamnya. Jadi ada amalan yang saat dikerjakan, tulisannya tidak ada dalam pandangan kita langsung, tapi bacaannya kita bacakan. Ada yang saat dikerjakan, tulisannya nampak, bahkan bisa anda bolak-balik. Apa tujuan amalan itu? Untuk membangun pemahaman dari dalam diri kita, bahwa Al-Quran dijaga oleh Allah keabadiannya, dan dengan amalan itu mengingatkan anda dengan Allah SWT. Saat anda kerjakan, anda sedang berinteraksi dengan Al-Quran, sekaligus menunjukkan ini penjagaan Allah terhadap Al-Quran, yang bahkan mampu mendekatkan kami dengan Allah SWT. Paham seperti ini? Baik. Amalan ini saat disebutkan, itu disebut dengan nama zikir. Zikir. Bahkan mampu mendekatkan kita dengan Allah SWT. Dalil mendekatkan kita dengan Allah itu ada di Quran, surah kedua, ayat 152. Yang ini ada di Quran surah ke-15, ayat ke-9. Amalannya diturunkan. Amalan pertama, apa itu amalan yang saat dikerjakan, anda bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Bacaannya anda bacakan, sekaligus menunjukkan Al-Quran dijaga dalam amalan itu, dan saat dikerjakan pada saat yang sama, kita lebih dekat dengan Allah SWT. Di amalan ini menarik nih. Saat kita kerjakan, ditunjukkan oleh Allah, ini saya jaga Al-Quran. Buktinya, lihat orang ini ketika beramal. Terus dibacakan, dibacakan, dibacakan. Yang kedua, ketika dia mengerjakan amalan itu, bukan sekedar menunjuk bahwa Allah menjaga Al-Quran yang abadi. Sekaligus, amalan yang dia kerjakan, mendekatkan diri dia dengan Allah SWT. Apa amalan itu diantaranya? Solat. Turun, solat. Karena itu, ketika kita menunaikan solat, amalan solat disebut dengan zikir. Persis sama namanya. Zikir. Quran, surah ke-20, ayat 14. Ini dalilnya. Jadi begitu anda mengerjakan solat, anda sedang berzikir. Inna ni anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa akimi salata li zikri. Tunaikan solat sebagai zikir kepada aku. Menariknya, bukankah saat anda sedang solat, anda berzikir. Anda sedang mengingat Allah. Bukankah saat solat, semakin dekat anda dengan Allah? Semakin ingat anda kepada Allah? Yang paling menarik, saat solat itu, bersamaan dengan itu, anda sedang berinteraksi dengan Al-Quran. Bukankah dalam solat anda baca Al-Quran? Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah, baca surah. Dilihat sebelah sini? Jadi, turunannya adalah, pelan-pelan, pelan-pelan, awas. Ini bagian terakhirnya. Lihat sini rumusnya. Zikir menggabungkan Al-Quran dengan Al-Kitab. Ini maknanya bacaan, ini tulisan atau susunan yang rapi. Kenapa Allah sebutkan al-zikir menggabungkan dua makna ini untuk menunjukkan penjagaan terhadap Al-Quran? Sekaligus menjadikan hambanya ingat kepada Allah SWT. Maka Allah turunkan amalan untuk menjaga dua fungsi ini. Apa diantara amalannya? Amalannya disebut dengan amalan zikir. Apa amalan zikir ini? Satu solat. Saat anda solat, anda sedang membuktikan penjagaan Al-Quran, sekaligus ingat kepada Allah SWT. Yang paling hebat, bagian terakhirnya, ketika anda mampu mengerjakan amalan ini, bukan sekedar anda sedang mendekatkan diri kepada Allah, dan pembuktian bahwa Al-Quran sedang dijaga saat bersamaan, begitu tuntas amalan dikerjakan, bahkan sedang mengerjakannya, Allah akan berikan keutamaan-keutamaan terkait dengan amalan-amalan itu. Mari kita diskusikan tentang sejarah teks Al-Quran. Lagi-lagi, kita cenderung menganggap sejarah teks Al-Quran itu sebagai sesuatu yang unik, sesuatu yang berbeda dibandingkan kitab suci agama-agama lain. Karena semua kitab suci agama lain, itu formasi dan kanonisasinya menjadi seperti yang kita lihat sekarang, itu terjadi dalam waktu yang panjang. Kitab Taurah, yang kita sebut sebagai The Hebrew Bible, kitab Ibrani, itu membutuhkan ribuan tahun, dari sejak, apa namanya, Nabi Musa. Kitab New Testament, atau apa namanya, keseluruhan, apa namanya, The Bible, Alkitab. Jadi pada tahun 200 sekian, Alexandria itu masih, atau orang pertama yang mengusulkan data-daftar isinya, apa namanya, yang kita sebut sebagai Alkitab sekarang. Artinya, proses kanonisasi Alkitab, itu membutuhkan lebih dari 200 tahun. Demikian juga kitab agama lain, Vedas, menjadi kitab seperti yang kita lihat sekarang, itu baru terjadi abad ke-18. Ketika Vedas, kitabnya orang Hindu, itu dikumpulkan oleh Max Muller, seorang yang dikenal sebagai, the father of religious studies. Itu menarik sekali, justru yang mengumpulkan, kitabnya orang Hindu, itu orang Barat, itu penjajah, yang sekarang, kita kenal sebagai, kitabnya orang Hindu. Jadi semua kitab suci, proses kanonisasinya, menjadi kanon kitab standar, itu terjadi, membutuhkan, ribuan, ratusan, dan ribuan tahun. Nah, apakah Al-Quran, itu suatu pengecualian? Seberapa yakin kita, bahwa Al-Quran, tekstnya sudah fix, seperti yang kita lihat sekarang, itu pada periode Abu Bakar, dan Usman bin Afan. Kita, sangat meyakini memang, bahwa, kitab Al-Quran, yang sampai kepada kita sekarang, itu diproduksi pada, periode, Usman bin Afan. Itu keyakinan kita. Kalau anda lihat, Al-Quran yang ada di depan kita ini, kita yakini, ini adalah, kitab yang sama, yang, apa namanya, diproduksi pada periode, Usman bin Afan. Jangan salah, kitab yang ada, Al-Quran yang ada di depan kita, itu diproduksi tahun, 1924 di Cairo. Belakangan sekali. Jadi, kitab Al-Quran standar, yang ada di mana-mana, termasuk yang di depan kita sekarang, itu adalah produk, dari komite, yang dibuat oleh, menteri, dalam negeri di Mesir, dan terbit pertama kali tahun, 1924. Dan kenapa kemudian lahir, menjadi kitab standar? Karena waktu itu, seperti halnya sekarang, Mesir itu menjadi kiblat, orang-orang yang ingin mencari ilmu, dari berbagai negara. Nah, para mahasiswa, yang datang ke Mesir, itu umumnya, membawa Qurannya sendiri-sendiri. Ada yang membawa dari Yemen, ada yang membawa dari Turki, dari Jakarta, dari Indonesia, dan, dalam banyak edisi, ada perbedaan-perbedaan. Terutama di Yemen, di Maroko, mereka membaca Qur'an, dengan cara berbeda, dengan kita. Itu harus kita tahu. Dan kita juga tahu bahwa, minimal ada tujuh bacaan Qur'an, yang dibenarkan. Jadi ketika Al-Quran, versi tertentu, yang diterbitkan oleh, satu negara berbeda, bukan salah. Karena mereka, menuliskan itu, sesuai dengan bacaan, yang mereka ikuti. Bacaan yang umumnya, diikuti oleh kita di Indonesia, itu, bacaan asim. Nah, di negara-negara lain, mereka menggunakan, bacaan yang berbeda. Nah, ini bagi, pemerintah Mesir, dikhawatirkan, akan membingungkan. Ketika, mahasiswa dari berbagai negara, itu, membawa Qur'annya, dengan versi yang berbeda-beda. Maka kemudian, dibentuklah, satu komisi, komite, untuk, menyatukan, versi Al-Quran. Setelah, melalui, melalui berbagai perdebatan, karena banyak yang tidak setuju, termasuk juga, untuk mencetak Al-Quran, karena khawatir, bahannya najis, katanya. Apalagi, mesinnya dibuat oleh orang kafir. Jadi, banyak yang tidak setuju, bahwa, Al-Quran itu akan dicetak. Tetapi, walaupun ada banyak penolakan, komite yang dibuat oleh, yang dibentuk oleh, Kementerian Dalam Negeri di Mesir, berhasil menerbikan pertama kali, tahun 1924. Karena sokongan, rial Saudi Arabia yang luar biasa, maka, kemudian dengan sponsor uang Saudi, Al-Quran yang diterbikan tahun 1924, itulah yang kemudian disebar ke seluruh dunia, termasuk yang kita miliki di Indonesia sekarang. Jadi, Al-Quran standar yang kita miliki, itu produk tahun 1924. Nah, oke, sudah. Tapi kan, bukankah di depannya ditulis, Rosam Usmani? Setiap Quran biasanya ditulis, Rosam Usmani. Artinya, naskah berasal dari Usman. Itu kan yang kita yakini. Oke, baik. Tapi, apakah benar? Apa namanya, Al-Quran yang kita, memang ini sensitif ya, saya sebenarnya takut ngomong Quran itu. Iya. Apa namanya, atau kita skip Quran ya. Karena, ini kitab suci yang, yang paling sensitif kita omongin. Nanti saya dibilang, ini kok mengkritik Al-Quran. Saya tidak mengkritik Al-Quran-nya ya. Ini harus Anda pahami. Yang saya persoalkan itu adalah sejarahnya. sejarah teks, pemahaman historis kita tentang, bagaimana Al-Quran ini terbentuk. Jadi, jangan salah. Nanti ada yang ngutip, ini katanya, orang lahir di, apa namanya, mengajar di barat mengkritik Al-Quran. Tidak benar. Saya tidak mengkritik Al-Quran. Yang saya persoalkan adalah, pemahaman historis kita tentang, bagaimana, Al-Quran sampai kepada kita sekarang. Itu yang, yang menjadi concern saya. Jadi, seperti halnya kitab-kitab suci agama lain, Al-Quran pun, sebenarnya, formasinya, atau kanonisasinya, menjadi kitab yang ada sekarang, itu terjadi secara gradual. Kalau Anda baca kitab, Ibnu, apa namanya, Ibnu Abi Dawud Al-Sigistani, yang berjudul Kitabul Maswahif, bahkan judulnya saja menarik, Kitabul Maswahif. Artinya, Maswahif itu jama' dari Mushaf. Artinya, lebih dari satu Mushaf, ada banyak Mushaf. Nah, Al-Sigistani ini bercerita tentang, inisiatif dari, kholifah kelima dari Bani Umayyah, namanya, Abdul Malik bin Marwan. Jadi, Abdul Malik bin Marwan, kholifah kelima dari Bani Umayyah, bersama gubernurnya di Irak, bernama Hajjad bin Yusuf, mereka berdua, membentuk satu komite, untuk mengedit Al-Quran. Coba bayangkan. Proses editing Al-Quran, itu masih terjadi, pada masa, Abdul Malik bin Marwan. Dan, diantara, anggota komite yang dibentuk oleh, Abdul Malik bin Marwan ini, mereka berjumlah enam orang, itu terjadi perdebatan, tentang bagaimana ini dibaca, apa yang perlu dimasukkan, apa yang tidak dimasukkan. iya memang, ini kitab suci kita ya, apa namanya, masa iya, Quran di edit gitu. Terus, apa bahasa yang lebih sopan kira-kira? Mengedit Al-Quran, itu kan berat sekali ya. Saya paham, Anda pasti susah menerima ini ya. Paham, apa namanya. Tetapi, gini lah, ulama-ulama awal itu masih berdebat tentang, apa yang perlu dimasukkan, apa yang dihilangkan, apa yang salah, apa yang benar. Mereka dulu itu terbiasa berdebat, tentang ini. Kita yang hidup di abad 21 itu, lebih picik pikiran kita. Kita lebih tertutup. Maka Al-Quran ini, sekarang menjadi kitab, yang tidak mungkin kita otak-atik. Jadi ketika saya pernah nulis di Jyotan, tentang rekonstruksi Sula Al-Kafirun, itu heboh, mengotak-atik Al-Quran. Padahal yang saya lakukan, itu penelitian ilmiah. Itu berdasarkan teks-teks kuno Al-Quran, yang sekarang ditemukan di berbagai belahan dunia.